Apa hukum sholat pakai parfum yang mengandung alkohol? Alkohol itu adalah cairan, anggur. Cairan anggur yang diperas, dimasukkan ke dalam botol, disimpan selama seminggu setelah melewati proses fermentasi, keluar zat baru berbuih, muncul zat baru secara otomatis namanya al-kohol bukan bahasa Arab al-kohol, al-marin, al-fokat bukan bahasa Arab apakah al-kohol itu najis? ulama terbagi dua ulama sawdi Arabiyah mengatakan al-kohol najis maka kalau disemprotkan ke baju, baju itu tidak bisa dibawa ke sholat karena dalam Quran dikatakan ini pendapat pertama kalau ada ustaz yang pakai parfum beralkohol dia pakai pendapat kedua makna najis disitu bukan najis aimi bukan najis berdaya tapi najis maknawi makanya zaman Nabi dulu ketika turun ayat dan tak harap Omar ditumpahkan Omar di jalan-jalan Nabi tidak melarang padahal selagi yang sahabat menginjak Omar itu dan masuk ke masjid karena waktu itu masjid mereka belum di semen dan banyak yang tidak pakai sandal ibn rokok ibn rokok kedua mengatakan alkohol yang pertama mengatakan najis saya contoh kepada yang mengatakan alkohol tidak najis maka kalau berpendapat alkohol tidak najis maka boleh dipakai tapi saya sendiri memakai minyak wangi yang tidak alkohol tidak ada alkohol tidak ada alkohol ini minyak wangi bukan minyak senyong-nyong untuk dioleskan ke tangan atau dihidup karena malaikat teraniaya dengan bau musuh maka ada shawman siapa yang makan bawang putih atau sholat bawang merah jangan dekat-dekat masjid dari karena malaikat bertanyanya dengan bau musuh tangan tidak lagi membiarkan asap zat asap maka dipakai minyak wangi bagus minyak wangi dengan alkohol tapi kalau ada yang pakai alkohol pendapat yang kedua tidak najis dan alkohol, najis, maknawi bukan mani